Emang, mukanya bengep padahal berat badannya stabil 55 gitu. Kok kayak bengep-bengep-bengep? Aku takutnya gara-gara obat yang aku minum kan. Terus aku konsul ke Singapur, dia bilang kayaknya kamu mulai bikin kumat lagi autoimunnya. Jadi kamu harus kolon menungkopi sama endoskopi. Dari luarnya tampak sehat-sehat saja, namun ternyata Asanti memiliki penyakit yang cukup mengkhawatirkan, yakni autoimun, salah satu gejala yang menandakan bahwa penyakit autoimun Asanti mulai kambuh adalah gatal-gatal, bukan gatal biasa. Asanti sampai harus menahan hawa panas di dalam tubuhnya karena gejala tersebut. Karena cukup mengganggu, ia pun diberikan obat pereda rasa sakit dan telah mengkonsumsinya selama 3 bulan berturut-turut. Namun efek dari obat tersebut ternyata cukup meresahkan. Istri dari Anang Hermansyah itu harus merelakan. Rambut indahnya rontok cukup banyak, bahkan karena terlalu banyak yang rontok. Asanti seperti sedang merasakan efek dari pengobatan kemo pada penderita kanker. Rambutku itu rontoknya parah banget, kayak orang lagi kanser kemo. Aku minum obatnya terus-terusan, dan rambut aku udah tipis banget. Ujar Asanti, dikutip dari Youtubenya. Itulah alasan mengapa dirinya ingin segera pergi ke Turki untuk berkonsultasi. Asanti berharap jika rasa gatal di sekujur tubuhnya, bisa hilang tanpa harus mengkonsumsi rutin obat tersebut. Cuman ya namanya obat ya, aku udah 3 bulan konsumsi. Dari sebelum kawinan kakak, Aurel, aku konsumsi sampai hari ini. Nah aku ke Turki itu mau tanya, gimana caranya aku berhenti. Obat itu tapi aku gak gatel-gatel. Gatal yang tak berkesudahan, itu sangat tak nyaman untuk wanita 36 tahun itu. Ia bahkan harus menyiapkan, waktu 2 jam untuk menggaruk seluruh tubuhnya, sebelum bisa tidur nyenyak. Kalau aku tanpa obat itu, gatel aku udah hancur banget guys. Walaupun gatel di dalam badan, masih ditahan gara-gara obat itu. Paling malam sebelum tidur, paling gak 2 jam buat garuk-garuk dulu, ujarnya. Seperti yang diketahui jika Anang, Asanti beserta anak-anak, dan asisten tengah berada, di Dubai selama 2 minggu lebih. Keduanya pun hendak bertolak ke Turki, untuk pengobatan Asanti, sebelum akhirnya kembali ke tanah air. Terima kasih telah menonton!